Pesawat kaca atau regulator kaca kalian bermasalah Kaca mobil ya Baru masuk kepada spesialis karet-karet balon mobil Misalnya seperti itu Nah ini saya rekomendasikan Sinar Fajar Ini gak ada potongan ya Dia pun gak tau kayaknya saya ini konten kreator Jadi harga full betul ditaruhnya Gak ada diskon Tetapi karena bagus Pesawat kaca saya atau regulator kaca saya Bengkok Dan ada sedikit yang perlu dimodif Gak tau saya ternyata Koko-koko yang udah tua ini Pemiliknya ya Yang kalian lihat ini sekarang ini Bersama saya bicara itu adalah pekerjanya Ini pintar juga modifikasi Pesawat kaca saya sehingga bagus lagi ya Atau regulator kaca saya ini Termasuk pusing Untuk pesawat kaca atau regulator kaca itu Termasuk pusing kalau untuk di Apa ini ya Kota Medan ya Apalagi pesawat kaca Yang untuk high grid ini Cukup langka ternyata sudah Tetapi bukan di bagian pintu depan Kalau pintu depan pesawat kacanya banyak Pintu dua ini Wah itu sakit kepala lah Dan ternyata Tempatnya bagus recommended Ini banyak juga yang beli balon kaca Pedagang Ini bukan kita bicara customer ya Pedagang itu beli balon kaca Ataupun kaca Ataupun pesawat kaca Banyak juga Dari sini ya Jadi recommended lah Di sini saya setelah panen durian Sudah Sudah saya selesaikan bagian mesin Keseluruhan Kecuali transmisi ya Ini mobil saya ini sampai sekarang ini Saya belum sentuh ini Transmisinya Makanya saya rajin ganti oli transmisinya Saya takut ini nanti saya urus juga Ini sakit kepala juga ya Ini juga belum sentuh matahari Belum sentuh juga Kloss dan lain sebagainya mobil ini ya Karena saya biasanya kalau ditanjakan Ataupun di tempat macet kayak gitu Saya kasih jeda sama mobilnya itu Biar saya itu gak terlalu sering Angkat-angkat kloss Atau gantung-gantung kloss ya Biasanya itu saya langsung Apa Tarik itu klossnya itu ke atas itu Untuk meminimalisir Bahaya kain kloss habis Nah di sini Balon kaca yang saya ganti itu Adalah bagian belakang Keseluruhan belakang Sama di bagian pelipis Pelipis kaca Nanti saya akan sepil harganya Untuk sinar fajar ini Yang saya buat terpesona Adalah Itu kan bagian Kaca sebelah kanan Sejajar dengan supir Ini pernah pesawat kacanya Makanya saya buka door trim itu semuanya itu Karena ternyata pesawat kaca di dalam itu Karena pelipis udah getas Dia kan ngembang itu ke samping Tidak berhimpit lagi dengan kaca Tidak berhimpit dengan kaca Jadi kalau waktu siram itu Dia kan air itu langsung ke bawah itu Ke arah regulator atau ke pesawat kaca Jadi berkarat di dalam Saya tidak tahu Karena door trim kan nutup Nah kemudian Setelah dibuka Setelah berikutnya lagi Saya ke atas Saya turunkan kaca lancar Ke atas kok susah Saya paksa pecah kaca Bangku dua Pas di belakang supir Aduh pusing lah saya itu Akhirnya ganti sama Punyanya high sporty kacanya Ternyata High sporty Kacanya itu kan tebal Pesawat kaca high grade ini Dengan tipikal high grade ini Ternyata Kacanya itu tipis Jadi kan berat tuh pesawat kaca Dan tidak Simetris Tidak presisi dia dengan pesawat kaca high grade Dengan Kaca high sporty Tidak presisi dengan pesawat kaca Atau regulator kaca High grade Nah Wah ini pusing lah Bisa diturunkan Tak bisa dinaikkan Makanya Kaca saya Yang di Pas di belakang bangku supir itu Kaca mati Tidak mau saya turunkan Sudah saya matikan lah Naikkan terus Tapi waktu ke Danau Toba kemarin Waktu melihat pemandangan di sebelah kanan Itu kan tidak bisa Harus diturunkan kaca Aduh matilah ini Kepikir ini harus dibereskan Ini pesawat kaca Akhirnya saya bereskan lah Nah Yang saya tidak duga adalah Pesawat kaca high grade Itu Tidak Tidak presisi dia kuping Kuping kacanya itu ternyata tidak presisi Guys Mampus Leni kupikir Jadi harus dimodif Nggak tahu saya ternyata Koko ini Bisa modif Nah Kita kan langka di Medan ya Biasanya kan Aduh bang Harus ganti pesawat kacanya ini bang Biar sama dengan high sporty punya kacanya Atau Bang Ini Harus ganti kacanya Biar pesawat kacanya duduk Nah kan begitu kira-kira mekanik-mekanik Yang tinggal copy paste Barang ya Ternyata ini si kawan ini Koko tua ini Nah ini saya acungkan jempol lah Dimodifnya lah Akhirnya pesawat kaca saya Agar suitable Ataupun Cocok Dengan Kaca high sporty Yang telah saya tempelkan Nah ini Tetapi Ini ya Karena saya ini kan Sebagai customer Saya ini kan reviewer Ya Jadi Saya harus ngomong apa adanya Koko ini Termasuk Cerdas pintar Di bagian Make Apa Perbengkelan kaca Balon kaca Ini pesawat kaca juga Dia pintar Tapi ada satu dia yang tidak pintar Ini saya lihat Yaitu Bagian Harga Harga ini Kalau kita udah masuk ke dalam mobil Kayak gitu kan berharap itu transaksi yang di dalam Kantor itu udah selesai Saya dikejar Keparkiran Bang kurang uangnya Bang Bang kurang uangnya Aduh Ini Sebelumnya apa gak dia tulis ini kwitansi Karena saya gak mau panjang Betul pula Panen durian pula kan Nah ini udahlah Saya buang-buang uang aja lah Jadi dikejar Jadi kalau sama koko ini Intinya apa Setiap Apa Setiap Kalian menaruh sesuatu Itu kalau bisa Tulis langsung Kalian yang tulis Ini koko ini Gak ngerti aku Entah ditipunya Aku masalah harga Atau betul-betul dia lupa Nah ini gak ngerti Jadi Kemarin aku minta kwitansi Jadi Sebenarnya aku gak minta Udah aku pegang kwitansinya ini Seluruh partikel Tetek Tetek bengek itu Udah semuanya Ada di dalam kwitansi itu Udah kulihat kwitansinya Aku letakkan lah Berhadapan sama aku Diambil aja kwitansi itu Di koyaknya Ini udah pikun ini Kupikir kayak gitu Jadi Itulah sedikit Apa ya Bagian kritis Atau kritiknya Terhadap Sinar Fajar ini Mungkin dia Kalau bisa itu Penganggarannya itu Yang terbuka Jangan kwitansi Orang itu Di depan Mukanya dia itu Saya sampai mikir ini Buat kontennya Karena konten ini kan Sudah sekitar Satu minggu yang lalu ya Apalah yang aku Mau buat ini Kupikir seperti itu Ini Bagus dia kerjanya Tapi uangku Dihirupnya terus Disirupnya Wah Ngeri lah pokoknya ini Jadi Kalau bisa ditulis Semuanya elemen Yang harus Apa Dan Ketika pergantian itu Kalau bisa itu Ditulis juga itu Pelipis Kanan Kiri Dan lain sebagainya Itu ditulis semuanya Detail Jangan pelipis Udah selesai Enggak Pelipis bangku dua Sebelah kiri Pelipis bangku dua Sebelah kan Pisahkan Kalau enggak Koko ini Ini bahaya Ini masalah harga ini Cuman itu saja Dari kritik saya Tetapi kalau Dari skill Aku salut lah Pintar dia Termasuk pada saat Dia modifikasi Pesawat kaca Regulator kaca aku itu Aku terpesona Jatuh cinta lah Sama koko ini Yang buat aku Enggak jatuh cinta itu Aku sendiri Kenapa aku Enggak tulis itu Sehingga penganggaran kami Itu kacau balau Itu aja sih Karena dia sering lupa Aduh Lupanya parah Waktu aku dikejar itu Ketempat parkir itu Termasuk trauma Bang Kurang seratus Bang Tadi udah 350 Anjir Udah setengah juta juga ini Anjir Anjir Pikir kayak gitu Itulah kalau sedikit Kesannya terhadap Sinar Fajar ini Bagus Penganggarannya Kurang